Ataupun kepada guru yang memberikan tugas kepada kita. Itulah cara pembuatan presentasi dengan menggunakan aplikasinya yaitu berupa Canva. Kurang lebihnya itu saja tutorial yang selanjutnya. Menggunakan, nanti silahkan dikembangkan sendiri oleh teman-teman ya. Kita dapat membuat Canva pada smartphone. Melalui aplikasinya, yaitu seperti ini. Kemudian presentasi. Kemudian kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan Mbah Ujrit Kakung Channel yang senantiasa berbagi tindah dan memberi manfaat itu pahala. Sahabat Mbah semuanya, beberapa waktu yang lalu Mbah Ujrit pernah berbagi tutorial bagaimana caranya membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi yang namanya WPS Office melalui smartphone kita. Dan kali ini, Mbah Ujrit akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi yang namanya Canva pada smartphone kita yang bisa kita download secara gratis melalui Google Play Store. Namun sebelum Mbah Ujrit berbagi tutorialnya, silakan buat sahabat Mbah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya untuk senantiasa mendapatkan video-video terupdate dari Mbah Ujrit, baik dalam dunia digital maupun dalam dunia pendidikan. Dan jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk senantiasa memberikan saran serta kritik yang membangun pada video Mbah Ujrit. Baik, tidak perlu terpanjang lebar lagi, kita mulai saja buka aplikasinya yaitu Canva. Kita klik Canva-nya, tunggu sampai selesai loading, yang mana aplikasi Canva ini digunakan secara online. Ini tampilan Canva, kemudian kita cari jenisnya yaitu presentasi. Ya, yang mana presentasi. Kita cari terlebih dahulu, ya yang ini, ya. Dan kita klik lihat semua. Kemudian, di sini, dalam aplikasi Canva, sudah terdapat beberapa jenis template ataupun background daripada presentasi yang kita inginkan. Namun, jika kita menggunakan template ataupun background daripada aplikasi Canva tersebut yang sudah ada, secara otomatis gambar-gambarnya tidak bisa kita berubah. Oleh karena itu, kita bisa mengambilnya dengan cara cukup kita pilih kosong. Klik kosong. Dan perlu diingat bahwa aplikasi Canva ini menyimpan secara otomatis. Ya, kita pilih close terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan daripada presentasi Canva. Klik tambah. Kemudian bisa kita pilih latar. Ya. Nah, inilah beberapa jenis latar yang bisa kita gunakan untuk pembuatan presentasi menggunakan Canva. Ini template-nya yang bisa kita gunakan. Ya, banyak. Silahkan pilih sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan dalam pembuatan presentasi sahabat semuanya. Kita pilih saja salah satunya contoh, misalnya yang ini. Jangan perlu diingat, dalam pembuatan Canva ataupun dalam pembuatan presentasi usahakan harus terlihat jelas. Ya, kontras warnanya. Kemudian, kita pilih text. Tambahkan judul. Ya. Kita naikkan ke atas. Kemudian, kita klik sekali. Kemudian, kita tulis cara membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva pada smartphone. Seperti ini. Kemudian, setelah selesai, bisa kita setting. ya, atau pin kita edit untuk jenis text-nya ataupun hurufnya ataupun font-nya. Misalnya, kita pilih yang ini. Ya. Kemudian, setelah selesai, bisa kita ubah ukurannya. Kita keser. Ya, seperti ini. Ya. jika kita ada kesalahan, cukup diandu saja. Ya, seperti ini tampilannya. Kita edit atau kita ubah ukurannya. cukup segini, misalnya. Kemudian, kita tambahkan text berikutnya. Jal, kita klik sekali. Tepas terlalu. Tepas terlalu. saya kita rubah untuk jenis fontnya kita cari yang ini misalnya kemudian bisa kita berubah warnanya misalnya kita ambil warnanya warna hijau atau warna biru misalnya ya seperti ini kita kisar di sini ya seperti ini kemudian kalau sudah kita cari misalnya untuk penebalannya ataupun garisnya ini sudah posisi di tengah ya kemudian kita beri efek juga bisa misalnya kita gunakan efeknya bentuk bayang atau bentuk yang lainnya misalnya kita ambil yang ini atau yang ini ya seperti ini Oke setelah selesai ini bisa kita tambahkan misalnya elemen misalnya kita tambahkan untuk bunga ya kita bisa terlebih dahulu disini kita rubah dulu ya agar tidak terlalu besar ukurannya seperti ini ini bisa kita duplikat ataupun kita copy kita gandakan menjadi dua klik kemudian kita klik dua kali atau duplikat seperti ini nanti ada dua kita ulangi ya sekarang sudah ada dua kita pindahkan sebelah sini yang satunya nah atau bisa kita berbalik untuk membalikannya bisa kita cari di sini ya posisinya ya setelah itu bisa kita tambahkan gambar yang lainnya misalnya cari unggahan foto kita misalnya atau foto dinas pendidikan misalnya seperti ini bisa kita turunkan terlebih dahulu ini bisa kita taruh di atas ini bisa kita kecilkan ukurannya seperti ini kemudian bisa kita tambahkan lagi dari unggahan juga bisa jika kita belum mengunggah bisa kita pilih unggah media misalnya saya coba akan pilih unggah media cari file-nya kemudian kita cari dari gambar misalnya saya ambil yang ini ya tunggu sampai selesai download nah ini sudah masuk kemudian kita klik sekali ya di sini sudah masuk kemudian kita tempelkan di sini di sudut sebelah kanan ya ini cara pembuatannya kemudian untuk menambahkannya cukup kita pilih tambah di sini sehingga nanti akan ada dua layar atau dua halaman kita klik yang ini ya kemudian kita tambahkan juga misalnya teksnya ya dari sini seperti ini maaf kita hapus dulu kemudian kita tambahkan teks lagi di bawahnya oke kita klik sekali kemudian bisa kita tulis ini kita besarkan terlebih dahulu dan untuk merubah settingannya bisa kita edit ratanya bukan rata kekenah tapi pinggir ya kita besarkan terlebih dahulu agar jangan terlalu mepet posisinya ya seperti ini oke kita perbesar lebih kita bisa perbesar terlebih dahulu agar kelihatan jelas oke seperti ini misalnya dalam pembuatan presentasi tentu kita membutuhkan yang namanya laptop namun dengan adanya dunia digital kita lebih lebih dimudahkan dalam pembuatan presentasi menggunakan smartphone Android ini hanya contoh saja akan nanti bisa dikembangkan terlebih akan nanti bisa dikembangkan agar lebih baik lagi hasilnya seperti ini ya kemudian efeknya bisa kita rubah ya nah ini hasilnya seperti ini kemudian untuk kita lanjutkan bisa kita menggunakan klik tambah teksnya di bawahnya lagi bisa ya bisa kita tambahkan di bawahnya disini bisa kita tambahkan tulisannya dengan adanya media informasi menggunakan smartphone nah nanti silahkan dikembangkan sendiri oleh teman-teman ya kita dapat membuat presentasi dengan menggunakan smartphone melalui aplikasinya yaitu kan nah ini sekedar contoh ya kemudian kalau sudah baru kita klik keluar nah ini kita geser terlebih dahulu nah hasilnya seperti ini kemudian dan sudah sini kita rubah lagi ukurannya agar lebih kecil ya seperti ini ini posisinya masih di tengah kita rubah terlebih dahulu kita setting ini kita rubah menjadi ke pinggir ya perataannya jenis fontnya nah seperti ini bisa kita tebalkan ataupun bisa kita ganti jenis fontnya ya saya terlebih dahulu ya ini kita rubah jenis fontnya misalnya kita pilih yang ini nah yang ini dan perlu diingat ukurannya pun juga harus kita samakan yang ini ukurannya 36 34 berarti ini kita buat 35 misalnya seperti ini ya kemudian yang ini kita buat 35 ukurannya agar nanti ukurannya sama ya seperti ini oh terlalu besar kita pas dulu 35 nah seperti ini hasilnya ya nah setelah selesai hasilnya akan seperti ini kemudian untuk menampilkannya bisa kita klik tanda panah ke atas pojok ya kita klik kemudian bisa kita klik tampilkan terlebih dahulu dan ini bisa kita atur tampilannya apakah dalam bentuk standar ataupun putar otomatis contoh kita buat putar otomatis misalnya disini kita buat putar otomatisnya 5 detik coba kita tampilkan hasilnya mulai disini nah ini dari awal terlebih dahulu nah ini kemudian nanti secara 5 detik akan berubah secara otomatis nah seperti ini nah ini hasilnya ya kemudian untuk keluarnya bisa kita klik yang ini selain itu juga aplikasi ataupun presentasi ini bisa kita simpan kemudian dalam penyimpanannya secara standarnya ini menggunakan pdf atau Adobe namun bisa kita rubah dalam bentuk video ataupun bentuk yang lainnya salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan video mp3 ya mp volt ataupun menggunakan cpg ataupun juga png kita ambil saja misalnya mp volt ya kemudian kita klik unduh tunggu sampai selesai mengunduh ya setelah selesai mengunduh ini bentuknya bisa kita bagikan linknya kepada siswa ataupun kepada guru yang memberikan tugas kepada kita itulah cara pembuatan presentasi dengan menggunakan aplikasinya yaitu berupa Canva itu saja tutorial yang saya berikan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih